Intro Selamat pagi Pemirsa, masalah deindustrialisasi yang saat ini tengah menyerang sektor manufaktur diramaikan dengan perseteruan antara Kementerian Perindustrian dengan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan. Alih-alih menyelesaikan masalah, keduanya sibuk, saling mengelak, tidak ingin dituding sebagai penyebab terjadinya deindustrialisasi. Saat kinerja industri sudah mulai turun, mulai April 2024. Dan 6 Agustus 2024, 43.586 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemirsaan nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2024 dengan tema Sudahi Cek Cok Deindustrialisasi bersama saya Lenan Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyakakan pendapat Anda nanti dengan melepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat, ya. Kita bisa bicara kan ya, tidak perlu cekcok ya? Ya, cekcok kadang-kadang penting untuk cocok ya. Oh, kalau bisa cocok. Kalau kemudian malah jadi putus, kan malah jadi lebih bahaya lagi, Bang Gaudens. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Gaudens dan Pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, kita langsung beralih ke editorial, Pemirsa dan Bang Gaudens. Pada pagi ini diberi judul Sudahi Cek Cok Deindustrialisasi. Saya lupa, Bang, ada tokoh bangsa pada suatu saat yang lalu mengatakan kepada saya, waktu saya meliputan, di Republik ini ada dua hal yang mahal katanya. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, koordinasi. Nah, ketika editorial membahas ini, saya jadi tersenyum. Ternyata benar itu katanya. Bagaimana, Bang Gaudens? Dan dilukiskan di dalam editorial ini sangat menarik. Antara Kementerian Perindustrian dan Bia Cuka itu dilukiskan sebagai film kartun gitu, Tom and Jerry gitu. Kucing dan tikus itu ya? Kucing dan tikus. Keduanya itu tidak pernah akur. Dan dalam hal ini terkait dengan kontainer yang tertahan di Tanjong Priuk maupun Tanjong Fera, itu kedua instansi ini tidak lebih dari kucing dan tikus di dalam kartun. Kalau kucing dan tikus di kartun itu menghibur, ini sama sekali tidak menghibur kok. Tapi pertanyaannya, Bang, kan sebenarnya ada sekian banyak rapat ya, sidang kabinet, sidang kabinet terbatas, ada Kementerian Koordinator Perekonomian, dua-duanya kan di bawah rumpun itu. Berarti selama ini tidak efektif atau bagaimana? Ya kalau kita ingat di bulan Mei 2024 ya, setidaknya ada tiga kali Kementerian Perindustrian itu mengubah peraturan Kementerian Industri ya. Terakhir itu nomor 8 dari dompet dalam rangka relaksasi industri kan. Tetapi problemnya, circuit dan kontainer ini yang dilaporkan menurut Kementerian Perindustrian, yang dilaporkan itu hanya 49,2 persen dari total yang ditahan itu 26 ribu kontainer. Pertanyaannya sisanya kemana gitu kan, jangan-jangan sisanya itu barang jadi yang diimpor yang mengakibatkan industri tekstil di dalam negeri menjadi bermasalah seperti sekarang ini gitu. Simpang siur seperti ini kan akhirnya mau tidak mau memunculkan distrust ya, saling tidak percaya satu sama lain. Dan padahal di dalam kabinet itu kan semuanya sama, pembantu presiden. Bagaimana ini kemudian bisa membuat industri kita bisa bertahan Bang? Kita akan bahas Bang Godesan Pemisah Nilai Editorial Media Ni Satuk hari ini, Jumat 9 Agustus 2024, Sudahi Cekcok Deindustrialisasi. Sudahi Cekcok Deindustrialisasi Aneh tapi nyata, sekaligus menggelikan. Begitulah respons yang bisa diberikan jika melihat fenomena saling tuding antara Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Beat Jukai beberapa hari terakhir ini. Bukannya menyelesaikan masalah deindustrialisasi yang tengah menyerang sektor manufaktur, mereka malah sibuk berperang kata-kata. Aksi mereka mengingatkan kita pada film Tom & Jerry, film seri kartun yang digandrungi anak kecil di jaman dulu. Di tiap serinya, dua tokoh film kartun itu lebih kerap berseteru ketimbang berdamai. Ada saja bahan untuk mereka ributkan dan justru itu yang selalu dinantikan penonton. Anak-anak, bahkan hingga orang dewasa, dibuat terpingkal-pingkal saat menyaksikan perseteruan tokoh kucing dan tikus tersebut. Semua terhibur oleh aksi mereka. Tapi jika melihat perseteruan Kemen Perin dan Dijen Beacukai, apakah masyarakat akan terhibur? Bisa jadi menggelikan, tapi rasanya tak ada satupun yang terhibur. Hanya orang yang senang melihat bangsa ini susah yang bisa terhibur dari perseteruan dua organ pemerintahan itu. Mereka sama-sama tak mau dituding sebagai penyebab diindustrialisasi yang terjadi saat ini. Lembaga pemeringkat SNP Global telah menempatkan industri manufaktur tanah air berada di fase kontraksi mulai Juli 2024. Kinerja industri sejatinya sudah mulai turun sejak April 2024, saat industri mulai tak lagi menerima pesanan baru. Sejak saat itu, pabrikan manufaktur beroperasi hanya untuk memproduksi barang-barang berdasarkan pesanan lama. SNP Global juga mencatat lebih dari dua tahun terakhir ini, pabrik-pabrik sudah mulai mengurangi pembelian bahan baku dan mereka juga terus mengurangi jumlah pekerja mereka perlahan-lahan. Kabar pemutusan hubungan kerja terus mengalir tiap harinya dari berbagai penjuru daerah industri. Menteri Perindustrian mengaku tak kaget atas hasil survei SNP Global tersebut. Ia melihat kebijakan pemerintah yang merelaksasi impor dari luar negeri, termasuk impor barang-barang manufaktur, jadi piang teladinya. Tren penurunan PMI manufaktur kian anjlok sejak peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Garis Miring 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Garis Miring 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor diterbitkan pada Mei 2024. Menurut Menperin, jika pemerintah bisa segera kembali ke kebijakan yang pro pada industri dalam negeri, PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi ke posisi ekspansi. Namun apadah ya, situasinya kini malah tambah keruh. Kemen Perin menuding Dijen Beacukai tidak transparan saat meloloskan 26.415 kontainer barang impor untuk keluar dari pelabuhan pada Mei silam. Beacukai dinilai ogah-ogahan saat diminta menjelaskan isi kontainer tersebut. Data isi kontainer impor itu tentunya teramat penting. Jika isinya ialah barang jadi dan kemudian dibolehkan keluar dari pelabuhan, tamatlah riwayat industri manufaktur dalam negeri. Hingga kini, belum ada jawaban tegas dari pihak cukai atas tudingan tersebut. Namun yang pasti, kabar penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi. Per-6 Agustus 2024, Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat 43.586 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah itu di tengah rai kuat akan terus bertambah hingga akhir tahun seiring dengan terus bertambahnya pabrik yang tutup. Drama Tom & Jerry antar organ pemerintahan mestinya segera disudahi. Karena sama sekali tak menghibur, sebaliknya malah memuakkan. Presiden selaku pemimpin pemerintahan tentunya tak bisa berlama-lama membiarkan anak buahnya berseteru sendiri. Segera panggil para menteri, suruh mereka bikin kebijakan agar mesin-mesin pabrik dapat hidup kembali dan tenaga kerja terserap lagi. Terlalu lama negeri ini membiarkan pejabatnya saling tuding, khususnya bila rapor merah benar-benar menyala. Demi rakyat dan bangsa, sudahi itu semua. Di bagian berikut Anda bisa kemenangan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memisah untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ritoral Media Indonesia. Bang Gaudens, ini kan sebetulnya bukan kali pertama ya kita melihat ada dispute, ada perbedaan pandangan dari menteri-menteri, pembantu-pembantu presiden. Pertanyaannya bang, kalau saya melihat tadi kan di dalam headline news ada dua versi ya. Dari Direkturat Bia Cukai mengatakan sudah menjelaskan kepada Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mengatakan itu tidak jelas. Ini masalahnya kemudian apakah menteri-menterinya tidak bisa bicara dulu begitu menyelesaikan, baru nanti keluar kalau memang ada yang keras kepala misalnya begitu. Atau seperti apa bang? Ya pertama tentu kita harus katakan, kita mengesampikan dulu siapa yang benar dalam hal ini ya. Tetapi kalau para pejabat itu berkelahi demi nasib rakyat, ya tentu kita mengaklisiasi ya. Tetapi kan ini berkelahi soal data, ya mestinya tidak ada yang bisa disembunyikan kalau persoalannya data. Tetapi dibalik data itu ada apa? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Data tentang kontainer itu kan ada 26 ribu yang sudah dilaporkan menurut Kementerian Perindustrian itu 49,2 persen. Dan sisanya diduga menurut Kementerian Perindustrian itu disembunyikan oleh Direkturat Jenderal B.A. dan Cukai. B.A. dan Cukai itu kan dibawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian itu berada di bawah satu atap, atap Kementerian Perekonomian. Mestinya kan Menko Perekonomian mampu menyelesaikan atau menjembatani persoalan terkait data ini. Dan mereka berkelahi di depan publik sesuatu yang mestinya tidak perlu terjadi. Apalagi ini saat-saat terakhir menjelam, berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi yang berakhir di 20 Oktober nanti. Ini memberi kesan yang tidak baik kepada Presiden Jokowi seakan-akan Presiden tidak mampu mengendalikan para pejabat di bawahnya. Dan juga kesan buruk bagi Menteri Perekonomian seakan-akan Menteri Perekonomian tidak mampu melakukan koordinasi untuk dua kementerian. Padahal antara Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian sudah beberapa kali duduk bersama. Tetapi kenapa hanya persoalan kontainer saja tidak bisa selesai. Kalau persoalan kontainer saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana kita berbicara tentang persoalan industri yang saat ini industri itu berada pada titik rendah ya. Terutama terkait dengan tekstil gitu. Bang, ada yang pernah mengatakan begini, kalau pejabat sudah mulai bicara di depan umum, itu artinya jalan musyawarah atau perbincangan atau pembicaraan antar yang berseteru ini sudah mentok katanya begitu. Biasanya dilempar ke publik supaya kemudian publik benar-benar menyoroti, akhirnya nanti bisa ketahuan nih yang mana yang benar, mana yang salah. Itu bagaimana Bang? Tapi ada analisis lain juga bahwa ketika dapatnya tidak sama gitu kan, disana ada yang teriak gitu. Oh. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang data, ada yang tidak klop datanya, disana tentu saja ada ruang-ruang gelap, ruang-ruang yang memungkinkan adanya transaksi. Bisa. Ketika transaksi itu ada yang dapat, ada yang tidak dapat, disana ada yang berteriak gitu kan, itu analisis jalanan gitu. Hujan tidak rata katanya. Ada yang ada geribis gitu kan. Nah, karena itu mestinya ada penjelasan yang resmi terkait dengan ini, karena ini kan konflik terbuka, sesuatu yang sangat tidak baik gitu kan. Baik, Bang Godens, kita juga akan coba bertanya, Bang, kita ingin minta pendapat, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Mas Wahyudi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Wahyudi, ini kita lihat sesuatu yang sebetulnya bukan kali pertama ya, ada diskrepansi, ada perbedaan data, Kementerian Perindustrian dan Biacukai. Kalau Anda lihat dalam kasus ini sebetulnya yang tidak akurat itu yang mana, Mas? Oh iya, maaf, saya tadi nggak mengikuti diskusi sebelumnya ya, dengan pembicaraan sebelumnya. Tetapi memang saat ini kalau kita lihat data soal industri ya, kita nggak bisa hanya melihat hanya satu sisi saja, memang harus dilihat secara konteks keseluruhan. Artinya persoalan industri juga berkaitan dengan data, berkaitan dengan misalkan produktivitas tenaga kerja, terus kemudian bagaimana ketergantungan kita terhadap impor, termasuk juga bagaimana data-data terkait investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kita melihat industri secara keseluruhan ya, Celios melihat apakah memang industri kita ini jalan di tempat atau mundur, atau memang menjadi lebih baik beberapa pihak di pemerintah mengklaim sebetulnya dengan ada industri 4.0, itu kita sudah lebih maju. Bagaimana, Mas? Ya, idealnya kita memang harus mengalami transformasi dari proses industrialisasi, artinya implikasinya akan ke PDB dan pertumbuhan ekonomi. Tapi memang sejak Jokowi menjabat pada tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur itu sekitar 39 persen ya, hingga tahun 2020. Dan ini jauh lebih rendah dibandingkan Presiden Megawati. Artinya kontribusi sektor industri khususnya manufaktur secara konsisten itu menyusun. Jadi kita belum mencapai negara maju, tapi sektor industri manufaktur kontribusinya ke PDB sudah turun. Jadi artinya memang ini tanda-tanda yang menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi. Memang ada kondisi juga di mana industrialisasi itu belum mencapai titik puncak, tapi kemudian sektor servis dan kemudian industri yang berkaitan dengan teknologi berkembang signifikan. Dan kemudian menjadi ya kayak trade-off begitu ya. Tetapi memang idealnya itu harusnya terjadi ketika industri kita sudah kuat. Jadi misalkan kalau kita bicara sektor teknologi ya, hari ini juga sebagian komponen juga berasal dari impor. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ideal. Artinya kita hanya sampai di angka 5 persen hari ini. Jadi ada banyak gejala yang memang mengarah kepada deindustrialisasi. Itu lebih karena, Mas Wahyudi, itu lebih karena memang lebih mudah, lebih besar cuannya kalau kita impor saja. Baik barang jadi maupun bahan baku tadi seperti yang Anda katakan. Sehingga orang-orang malas membuat industri, membuat pabrik itu malas. Apalagi banyak sekali masalah yang lain. Atau memang karena kita tidak fokus ke industri, Mas? Ya, karena banyaknya barang impor itu berawal dari kompetitiveness kita yang rendah ya. Artinya industri dalam negeri yang tidak berkembang itu akhirnya memaksa produk lokal untuk diproduksi tanpa melewati proses teknologi yang advance. Termasuk biaya produksi domestik yang tinggi karena adanya mekanisasi yang berjalan lambat. Sehingga pada akhirnya value added dari produk-produk lokal itu jauh lebih rendah dibandingkan produk impor. Dan pada saat bersamaan, kebijakan impor kita juga cenderung ugal-ugalan dan tidak memproteksi adanya komunitas-komunitas tunggulan yang ada di tanah air. Kita bisa lihat industri tekstil dan garmen misalkan karena terpukul, kemudian banyaknya produk impor, sehingga kemudian banyak investor akhirnya beralih ke negara lain. Jadi akhirnya memang terus terakumulasi ya efeknya karena industri yang tidak berkembangkan baik. Mas Wayudi, ini masalah ini kan masalah klasik ya. Dan pertanyaan besar saya, ini pertanyaan terakhir saya. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran nanti setelah dilantik di bulan Oktober, akan meng-address, akan menyelesaikan masalah industri ini, bisa mengangkat industri kita, atau memang hanya akan melakukan bisnis as usual seperti yang berjalan sekarang? Saya berharap pemerintah ke depan Prabowo Gibran tidak mengulang kesalahan yang sama ya. Karena ketika Presiden Jokowi hari ini gagal membangun industrialisasi itu karena memang sangat fokus pada pembangunan fisik dan minimnya mendorong dana perbankan agar mengalir deras untuk industri. Jadi kita bisa lihat hari ini kita hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi lupa bahwa tidak banyak infrastruktur fisik yang kemudian berkontribusi langsung pada sektor industri. Artinya memang harus ada perubahan baik dari segi nilai komparatif produk lokal, diversifikasi ekonomi, termasuk juga investasi dalam hal pendidikan dan keteripilan, dan mungkin perlindungan sementara ya, juga untuk produk-produk lokal yang menjadi produk-produk unggulan Indonesia saat ini. Baik, kita harap memang apa yang Mas Wahyudi sampaikan bisa benar-benar terjadi di pemerintahan yang baru nanti. Terima kasih. Direktur Kebijakan Publik Celios, media Wahyudi Askar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Yang disampaikan Mas Wahyudi, Bang Godin, sebetulnya kan saya percaya semua orang tahu ya. Di pemerintahan sudah tahu, pelaku industri tahu, dan di negara-negara lain juga tahu. Makanya kemudian Indonesia menjadi pasar yang sangat menyenangkan. Pertanyaannya, kenapa yang sudah diketahui itu tidak berusaha dicegah? Kenapa industri dibiarkan jalan di tempat kalau kita tidak mau katakan mundur? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jalan-jalan soal grimis ini kan. Oh. Nah, pertanyaan terbesar saya itu kan, mengapa ini kan kasat mata ada kontainer di bulan Mei, tertahan di Jakarta, tertahan juga di Surabaya. Ya, kemudian tiba-tiba dikeluarkan kontainernya tanpa memberikan laporan kepada Kementerian Perindustrian. Tetapi, Bia Cukai selalu ngotot bahwa sudah memberikan laporan sesuai yang dimintakan. Tetapi kemarin, Kementerian Perindustrian kukuh mengatakan bahwa yang dilaporkan itu hanya 49,2 kontainer. Hampir separuh ya? Ya, hampir separuh kontainer itu yang dilaporkan. Separuhnya lagi disembunyikan. Nah, makna kata disembunyikan itu kan berarti ada sesuatu di balik ini semua gitu. Karena itu kita berharap, dan saya yakin Bia Cukai di bawah Menteri Sri Mulyani itu lagi bagus-bagusnya kok. Walaupun di media sosial banyak sekali keluhan-keluhan yang terkait dengan Bia Cukai. Pelayanannya. Pelayanannya. Kita berharap bahwa blok koordinasi ini jangan pula dipamerkan di ruang publik yang memberikan cicera negatif terhadap pemerintahan yang ada saat ini yang sebentar lagi berakhir gitu. Nah itu Bang pertanyaannya, apakah kemudian gara-gara atau karena memang pemerintahan sekarang ini tidak lama lagi akan berakhir, Kemudian akhirnya fokus juga tidak kembali ada lagi, sudah tidak ada lagi di soal peti kemas ini. Ya, kita berharap pemerintah tidak pernah melupakan, terutama ya, terutama itu pabrik tekstil dan garmen yang padat karya, bukan padat modal, bukan padat teknologi. Justru di dua segmen ini banyak sekali sekarang PHK masal gitu. Nah, kemana orang-orang karyawan nanti yang setelah di PHK? Ini kan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah yang sendiri, aparat pemerintahnya hanya sibuk bertengkar soal data, pertanyaannya ada apa sih di balik data itu gitu kan? Atau dengan kata lain, ada apa sih di balik kontainer ini? Kok ini tidak bisa terbuka? Hal yang kasat mata, tetapi dinyatakan bahwa tidak dilaporkan, tetapi pihak lain mematakan sudah melaporkan, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam koordinasinya. Tadi saya katakan, memang kadang-kadang perlu cecok untuk cocok ya, tetapi kalau cecoknya itu memperlihatkan buruknya koordinasi, kita berharap Menteri Perekonomian segera turun tangan gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Godens dan Pemirsa, tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan istusi kita, Bang Godens kita mau bertanya dulu atau mendengarkan maksud saya pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Pak Godens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini ternyata cekcok bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di antara kementerian-kementerian yang terkait dengan industri. Menurut Anda, ada jalan keluarnya tidak Pak Tasrik? Silahkan Pak. Ya, saya melihat bahwa seminggu terakhir ini antara Menteri Perindustrian dengan Dirjen Beacuka yang dibawa Departemen Keuangan, cekcoknya cukup menyita perhatian publik ya. Dan yang dipermasalahkan itu antara lain masalah selisih kontainer yang hitungannya tidak sesuai dengan, menurut perindustrian itu tidak sesuai dengan hitung-hitungan mereka. Ini membuktikan bahwa koordinasi antara Departemen itu, itu sangat buruk. Lebih menonjolkan ego sektoral. Nah, mestinya ketika terjadi percekcokan antara kedua Departemen ini, Menko-nya harus turun, harus memanggil keduanya dan menyelesaikan ini. Nah, kemudian kalau Menko-nya juga tidak serius menanganinya, ya Presiden harus bertanggung jawab. Tetapi kan kita tahu bersama, sekarang ini Menko-nya lagi sibuk dengan urusan politik, Presiden juga sibuk dengan urusan politik, upacara di KN dan sebagainya. Dan jadi kita, saya melihat Bang Gordensius, sekarang industri maninfektor kita sudah sangat lemah, pabrik-pabrik sudah pada tutup, PHK di mana-mana. Kita tidak bisa banyak berharap dengan sisa tinggal tujuh ini lagi Bang Gordensius, saya hanya bisa, masyarakat bisa berharap supaya Pak Prabowo, langkah pertama ketika dilantik menjadi Presiden, bagaimana memikirkan ekonomi, bagaimana supaya daya beli masyarakat ini tidak rendah. Karena kalau tidak, ya seperti ini terus. Nah, kuncinya adalah bagaimana Presiden menggunakan hak prorogatifnya, menunjuk Menteri di bidang ekonomi, itu jangan orang partai politik dong. Harus orang ahli-ahli ekonomi supaya pembenahan memikir itu ke depan semakin baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Rio. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Bung Koden. Salam sehat-salam. Salam sehat. Pak John, di Batam ini pusat industri Indonesia juga nih. Seperti apa pendapat Anda? Silahkan Pak. Jadi, inilah hebatnya editorial ini. Kebutuhan masyarakat memang ditampilkan oleh Metro TV, khususnya editorial. Sudah di cek-cok di internalisasi apa, editorial saat ini. Ini begini. Ini saya agak bingung juga, Bung Lio. Satu habitan. Satu rumah tangga. Tapi kok saling lempar, saling tuding. Cuma masalah sebeja, jumlah konten yang berkata ini segini, kita ini segini. Padahal sadar nggak mereka-mereka ini. Yang beberapa hari lalu kita berkata, berapa banyaknya yang di PHK. Karena industri kita, boleh katakan, mandek. Masalah industri alas kaki aja, kan tidak bisa lagi berkata. Jadi sadar nggak mereka-mereka ini. Kalau di Batam juga boleh-mereka. Di Batam ya, Alhamdulillah lah. Ada tertolong lah, karena kami diuntungkan oleh negara tetangga yang berdekat sama negara maju. Itu Singapura kan? Singapura ya. Nanti dia inilah yang dibenahin. Pertama sekali ini yang dibenahin. Kasian para pekerja-pekerja ini, Bung Lio. Akan selera. Kalau pengangguran tinggi, apa yang akan terjadi? Kita takut juga nanti. Contoh, kayak di Bangladesh kan industri garmen juga di Bangladesh, Bung Lio. Akhirnya sekarang hancur negaranya kan? Ya. Nah, ini, itu. Kita takutnya sampai ke itulah. Benah itu lah, bangsa kita, negara kita nih. Sekarang kita negara besar kok. Yuk, maksudnya itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapatan. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lio, Pak Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan? Silahkan Pak pendapatan, Pak. Sudahi cekcok. Kalau di rumah tangga, nyudahi cekcok itu, ya kepala rumah tangga. Kalau di negara, cekcok ya, tentu presiden bersuara. Kalaulah presiden tidak berani bersuara mengatasi masalah-masalah yang sangat merugikan rakyat kecil ini, tentunya NPR bersuara. DPR bersuara. Wakil yang kami tunjuk untuk mewakili suara kami di atas itu. Pak Bapak DPR, Anda di mana? Kami ini sudah terjepit. Jadi kata nenek moyang saya dulu, Pak Golden, Pak Leo, gajah berkelahi, temut mati terimpit. Inilah nyatanya sekarang. Menteri-menteri koordinator, Menteri Ekonomi, sibuk ngurusi kepala daerah. Sebenarnya rakyat terjepit pun tidak tahu. Hari ini kita melihat sudah berapa banyak industri teksil kita tutup, pengangguran makin banyak. Bapak-bapak yang di atas itu, kami ini ngadunya ke mana, Pak Leo? Melihat situasi ini. Situasi ekonomi makin sulit. Pendidikan mahal. Carut-marut macam-macam. Kesehatan makin semeraut. Jadi yang menyelesaikan masalah ini siapa, Pak Leo? Yang menyudahi cekcok itu siapa? Bapak negara ini adalah Presiden dan DPR. Hei Bapak-Bapak Presiden, Bapak-Bapak DPR, tolonglah lihat kerja-kerja menteri itu agar kami yang kecil ini terlindungi, Pak Leo. Mohonlah Anda itu bertugas demi Allah. Tinggalkanlah legasi yang baik untuk negeri ini. Terima kasih, Menterwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramadhan, di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Tiga pemirsa kita, Bang Godens, memotret dengan jeli ya, apa yang terjadi. Nah, pertanyaannya tadi yang menggelitik saya adalah yang dikatakan Pak Ramadhan terakhir. Apakah menteri-menteri yang harusnya menyelesaikan soal dispute kontainer ini memang fokusnya jadi tersita kepada soal politik terkait pilkada begitu. Masa sih, Bang, seperti itu? Mereka kan punya banyak pasukan, banyak asisten, banyak deputi. Bisa lah tetap memperhatikan soal kontainer ini, Bang. Ya, saya lebih menarik, apa, tertarik dengan pepatah yang dikutip ya. Gajah berkelahi, semut mati terimpit. Sebetulnya pelanduk loh harusnya, Bang. Tapi yang terjadi sekarang ini kan semut berkelahi, gajahnya terimpit sekarang ini. Kenapa gajah terimpit? Ya, ada Menko Perekonomian yang dipertanyakan fungsi koordinasinya, ada Presiden yang dipertanyakan juga bagaimana kepemimpinannya untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu. Padahal yang berkelahi ini kan pada tingkat bawah, di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Beacukai, gitu kan. Tetapi yang tercorang itu pemerintahan secara keseluruhan. Kita yakin bahwa Menteri Perekonomian itu bekerja sangat keras untuk mengkoordinasikan hal ini. Walaupun yang tampak mata itu kan saat ini memang sibuk dengan urusan pilkada, gitu kan. Itu juga fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan ini kan tidak harus mengorbankan hal-hal lain, gitu kan. Atau urusan pilkada itu jangan sampai mengorbankan tugas utama sebagai Menteri Perekonomian. Begitu juga Bapak Presiden, gitu kan. Walaupun Bapak Presiden itu sibuk berkoordinasi, sibuk meratas di IKN, gitu. Tentu hal yang di Kementerian Perindustrian dan Beacukai ini jangan pula dilupakan. Tetapi yang ingin saya katakan, ini persoalan sangat-sangat kecil. Ya mestinya tidak harus Presiden turun tangan, gitu ya. Ya cukup bertemu saja Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian selesai persoalan kok. Karena ini menyangkut kontainer yang sangat kasat mata. Pertanyaannya itu apa sih si kontainer itu? Itu kan saja persoalan itu. Masalahnya Bang, apakah kemudian kalau kita masih mau mengatakan ini masalah, akan diwariskan juga kepada pemerintahan berikut? Lalu apakah warisan masalah ini bisa diselesaikan? Kita harus jadadah dulu Bang Gode, sampai bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gode, kalau kita kembali lagi ke masalahnya peti kemas ya. Saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu, Menteri Keuangan itu pernah mengatakan berhadapan dengan banyak oknum di situ. Dan itu sulit sekali untuk kemudian menertibkannya. Tapi pertanyaannya adalah sekarang Bang, kalau kemudian Menteri dan Menteri berbicara soal peti kemas ini, apakah itu serta-merta masalahnya akan selesai? Atau memang perlu menko perekonomian? Atau bahkan perlu Presiden juga Bang? Ya, dulu itu keluhan itu terkait peti kemas itu banyak peti kemas yang tertahan di pelabuhan. Bongkar muatnya yang lama sekali kan? Ya, dwelling time itu sempat masalah itu. Tetapi kan itu bisa ceratasi. Sekarang itu masalah bongkar isinya sekarang ini. Nah, bagaimana ini mesti di tangan nih? Harus jujur kita katakan, ada dua persoalan yang buruk di Republik ini. Yang pertama itu terkait dengan data. Republik ini terkenal sekali dengan persoalan data yang sangat-sangat buruk. Sampai kepada data pribadi saja bisa hilang gitu kan, dicuri orang. Dan juga data yang terkait dengan jumlah pemilih juga bermasalah gitu kan. Banyak sekali data itu yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang buruk juga itu adalah masalah koordinasi. Terutama koordinasi terkait dengan data. Kita tahu bahwa bagaimana di masa lalu buruknya koordinasi yang terkait dengan hasil panen. Misalnya, kementerian A bicara lain, kementerian B bicara lain. Pertanyaan dan perdagangan, Pak. Sebut saja langsung. Nah, dua persoalan ini yang tidak terselesaikan di pemerintahan 10 tahun Jokowi ya. Masalah data dan koordinasi. Tentu data dan koordinasi ini harus menjadi perhatian pemerintah yang akan datang. Jangan lagi tagline itu melanjutkan pemerintah yang sekarang. Kalau melanjutkan itu kan berarti yang buruk-buruknya dilanjutkan. Apa adanya saja ya? Tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi. Kita sangat berharap terkait dengan data dan koordinasi ini menjadi perhatian presiden yang akan data. Jangan sampai nama baik presiden itu hanya tercor ya. Karena persoalan ribut-ribut soal data kontainer lagi. Yang menyangkut isi kontainer lagi. Ini kan persoalan yang sangat di luar nalar ya. Nalar kita mengatakan ini bisa diselesaikan kok. Duduk bersama baik-baik gitu kan. Atau ajak aja Menteri Perindustrian ke pelabuhan gitu. Lihat isinya selesai persoalan. Yang ketimbang berbicara kepada publik sesuatu yang terkait dengan data. Karena yang ditangkap orang itu bukan soal berapa jumlah data kontainernya. Tetapi yang diperkirakan orang itu yang menjadi isu sekarang, yang menjadi masalah sekarang itu. Berapa sih upeti dibalik kontainer itu. Nah hal-hal seperti ini, kalau tidak dikelola dengan baik, justru mencorang pemerintah itu sendiri. Maksud Bang Gaudens adalah berapa peti kan ya. Ya, upeti dan peti kan. Upetinya kan belum ketahuan itu Bang. Bang, tapi pertanyaannya tadi saya tertarik dengan yang dikatakan Pak Tasrik. Untuk pemerintahan berikutnya, Menteri-Menteri Ekonomi, itu janganlah yang terkait dengan politik. Karena nanti fokusnya terbagi katanya begitu. Bagaimana Bang? Ya, saya tetap berkeyakinan bahwa ketika seseorang itu diangkat jadi Menteri, ya tentu fokusnya dia itu kepada kementerian bukan lagi pada politiknya. Masa Bang? Kita yakin seperti itu. Oh gitu, oke. Karena itu kita juga yakin tidak semua orang politik itu buruk kok. Banyak sekali ahli-ahli yang sekarang ini berkiprah di politik karena keahliannya itu tidak dipandang lagi. Tanpa politik, keahlian itu tidak apa-apa di Republik ini gitu kan. Oke. Kalau hanya mengandalkan keahlian, jauh tertinggal gitu dengan yang lain-lain yang bergerak di bidang politik. Karena itu kita hanya bisa memberi saran ketika terpilih menjadi pejabat negara. Jadi Menteri? Ya, jadilah Menteri yang baik. Itu sepenuhnya menjadi Menteri. Bukan lagi berpikir tentang politik. Terlalu kecil Republik ini kalau hanya bicara tentang politik tanpa mengabdi kepada negara. Jadi bagaimana menjadi Menteri itu bagian dari pengabdian kepada Republik. Bukan untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi gitu. Sederhananya ingatlah isi sumpah dan janji jabatan pada saat dilantik gitu kan Bang. Bicara tentang peti dan bicara upetik. Oke. Kita sudahi dulu, bukan cekcok ya, kita berbincang ini dengan harapan. Dengan harapan kemudian cekcok deindustrialisasi ini bisa selesai. Bang Gaudin Siuswadi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi, Bang. Pemirsa Presiden, selaku pemimpin pemerintahan tentunya tidak bisa berlama-lama membiarkan anak buahnya berseteru. Segera panggil para menterinya. Suruh mereka bikin kebijakan agar mesin-mesin pabrik, industri dapat hidup kembali dan tenaga kerja bisa terserap lagi. Terlalu lama negeri ini membiarkan para pejabat saling tuding. Khususnya bila rapor merah benar-benar menyala. Demi rakyat dan bangsa, sudah hilah itu semua. Saya Luna Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.